Ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara makin panas. Penyebabnya, ada seorang tentara AS yang menyebrangi perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara tanpa izin. Tentara itu bernama Travis T. King yang bergabung dengan militer AS tahun 2021. King ini sebenarnya akan dipulangkan akibat tindakan indisipliner yang dilakukannya. Namun entah bagaimana, dia bisa kabur dari bandara. Saat melakukan tur di perbatasan kedua Korea itu, King menyebrang ke Korea Utara dengan sengaja dan tanpa izin. Menteri Pertahanan AS percaya bahwa King kini sedang berada di tahanan Korea Utara. Nah, karena tindakan ini, AS harus menghadapi krisis baru dalam hubungannya dengan Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara tak menyebut soal insiden ini. Perwakilan korut di PBB juga belum memberikan komentar. Komunikasi dengan korut terus dilakukan oleh AS untuk menyelesaikan insiden ini. Insiden ini makin memperburuk hubungan korut dan AS. Sebelumnya, AS mengirim kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir ke semenanjung Korea. Korut juga sedang melakukan uji coba peluncuran dua rudal balistik ke laut. Terima kasih telah menonton!